Hi Hoi Hoi Oke deh ini kita malam hari ini sangat luar biasa sekali ya Bos kita hadir di acara yang sangat luar biasa yaitu dimana mempertemukan orang yang males ngomong sama orang yang agak mampet kupingnya ya kan masih seru banget komplit betul patwa kuping mampet kuping mampet ya kuping-kuping mampet Oke 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 baiklah apalagi kalau bukan tanpa kata cuca ini bagus kalau orang bilang aduh apalah artis sebuah nama ya kan bos tapi ternyata itu penting sekali penting bener kan bos kenapa penting sekali Oh tuh karena nama itu bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang ya kan hokinya kan banyak banget artis-artis ganti nama-nama aslinya misalnya sukarsih dia ganti jadi Jessica ya kan kamu juga namanya palsu ya kan namanya bukan limbat ada nanti aku buka aku bongkar-bongkar KTP nya ya Nah jadi ini kita akan melihat artis-artis yang menggunakan nama-nama ala-ala tahu ala-ala apa apa ala-ala ya kan karena tembak kita hari ini adalah nama panggung bikin untung kamu bongkar kamu kasih tahu siapa aja namanya tuh palsu di panggung bagus-bagus namanya ternyata namanya Sukinam ya kan banyakkan kalau di kampung namanya si A begitu jadi artis-artis namanya si B iya makanya itu yang tadi diomongin patuang di kampung lah anda di kampung amatnya iya itu tadi saya omongin di kampung dan berganti nama kasih tahu dikasih tahu udah dikasih tahu udah ngomong apa kamu mau menggunakan iPad kamu mungkin ya untuk membongkar siapa nama artis-artis Indonesia sebenarnya cek gua dong namanya asli ga ala-ala kalau dibat mau palsu ekema asli tuh saskia gotik Bekasi 27 April 96 siapa bus saskia ada yang tahu ramawati apaan nama aslinya adalah syurkyani syurkyani syukyarni beneran oh iya syukyarni namanya itulah nama panggung biar head jadinya di kampung syukyani syukyani ada berikutnya set-set Charlie Van Houten ini mah keren namanya Charlie Van Houten ini mah masa sih namanya kan asli deh sama Charlie Van Houten Chasmali berikut Ui Inul Paseruan 21 Januari 79 siapa kira-kira penonton siapa adipati laki dong siapa Aino coba kita lihat nama aslinya adalah Aino rohimah Aino rohimah tuh Inul jadi Aino rohimah itu nama panggung ya kan masih ada lagi berikutnya ini mah kreatif malau nama gua beneran biangka liza beneran biangka liza beneran ya kan bos waktu itu kita ke Turki bareng-bareng kamu lihat paspor aku namanya biangka liza bukan nah beneran mana coba kalau nama gua palsu mana yang asli siapa ini bagus liza mayang gembala ya kan cantikan kayak orangnya bolet lahir di Bogor 10 Mei 42 10 Mei apa sih Taurus ya bintangnya pantusan suka ngambek lupa Tua Taurus coba emang siapa bos nama aslinya ada yang tahu Pak Tua Eza Gionino ketinggian ketinggian nggak nyampe coba siapa nomasinya Muhammad Suleman kalau namanya Muhammad Suleman nama panggilannya Leman Pak Bolet kenapa ganti nama panggung kan nama Muhammad Suleman kenapa diganti jadi Pak Bolot pada waktu itu gua main hujanan ya eh Muhammad kamu jangan main hujanan ntar bolotan tuh temen-temen sebaya gua nggak ngerti nanggir gua bolot 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 gitu oh gitu ceritanya itu yang gua pakai berarti di kampungnya memanggilnya bolot ya sekarang aja udah ganti nama gua bukan Muhammad udah bolot aja udah kalau kamu siapa nama aslinya timbat bohong coba KTP namanya KTP namanya Suriani dia coba coba lihat nama Limbat tegal 6 Juli 6 Juli apa cancer ya kamu ya baperan orangnya ya tapi ini serem banget mukanya disini coba lihat tuh emang orangnya nggak takut waktu foto bos hak nggak takut Iya namanya beneran Limbat tuh Limbat artinya apa Limbat Oh katanya Limbat itu artinya lincah cepat ya Oh kamu suka cepat cepat Oh maksudnya yang lama kita seorang penyanyi cantik dan juga mempunyai nama panggung yang berbeda dengan nama aslinya dan kita kita akan mengupas siapa dia ya kan ini dia silahkan di tempat ini kita cantik Aura kasih luar biasa makin seksi men obatnya apa sih men obatnya apa ya auranya makin bersinar-sinar tuh kayak kayak lagi kasmaran gitu ya bos uh biasa orang lagi itu cinta tuh auranya lagi uh bener nggak ya ya KTP apa nama namanya suruh dicek kasih tahu namanya nama aslinya nama aslinya siapa sih neng sebenarnya neng Sani Syahrani Febria Wiraat Maja Sani Syahrani Febria Wiraat Maja Sani bagus juga namanya Sani Syahrani Febria Febria Wiraat Maja panjang ya ember panjang banget kenapa jadi aurakasi itu dari manajer aku sama aja sih kayak ada berapa orang kumpul terus mau bikin sesuatu di entertain kayak band lah gitu ngasih ngasih kayak beberapa orang gitu kayak kita bikin apa ya buat lo untuk di nama panggungnya kita bikin nama ini deh buka buat band tapi kan bedanya ini solo ya jadi dikasihlah nama aura itu tetapi kompromikan ya manajer aku sih bilang kenapa aura ya gitu terus dia bilang kayak ya Aura itu kan nama bagus kan sesuatu yang keluar dari dari apa namanya pancaran lah inner beauty gitu dan semoga itu akan jadi positif buat orang-orang yang kenal sama lo sekarang tapi kamu dari yang namanya yang asli dengan nama yang tanggung itu terasa nggak sih perbedaan mungkin di karir mungkin banyaknya permintaan orang kalau boleh jujur ya kalau nama asli aku dari dulu juga istilahnya ya mungkin belum karir kali ya jadi masih standar aja tapi aku ya dua-duanya juga nggak apa-apa sih mungkin kalau si yang Aura kasih ini kan buat nama panggung ya itu ada kerjaan sendiri tapi setelah aku turun dari panggung itu aku jadi diri sendiri gitu dan keluarga aku juga manggilnya masih Sani kok tetap manggil Sani tidak ada yang manggil Aura mungkin apa sih panggilannya Aura enggak sih kasih enggak Aura 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 di KTP itu di karena dulu mamaku pengen meningkat karena dulu pas ke akte kelahiran kepanjang banget namanya akhirnya disingkat jadi Syahdiani Syahirani 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 juga namanya beda di KTP itu orang gimana cerita banyak banget ibu namanya bu itu disingkat cuman aslinya Sani tetap Sani cuman yang nama yang itu itu memang disingkat pada waktu pas di akte kelahiran karena kepanjangan banget sekarang sebenarnya udah bisa kan cuman kayak repot banget ngurusin kayak gituan doang aku banget apa-apa fine jadi kalau kita mau kemana-mana kan orang nggak tahu siapa ini ya iya bener oke baik kalau gitu Buas Limbat akan bertanya dengan Aura kasih jadi kita akan panggil Steffi silahkan Steffi steffi bling-bling banget mau dugem ya Steffi makasih cantik makasih cantik makan sendiri aja kok bisa begitu Wow oke pelan-pelan bos terus berbawa ngasih hei hei kita akan buka kira-kira apa pertanyaan di dalam buah apel ini baik pertanyaan pertama dulu nama Aura kasih sempat melambung sebagai penyanyi kenapa sekarang auranya memudar apa ini mumpah dulu sayang kita akan berikan kamu jawabnya selain satu ini jangan marah-marah tapi tanpa kata kemudian gimana sih ceritanya hei lu poin banget ember baik-baik aja oh baik-baik aja hai hai hai